Wacana pembentukan skuad timnas Indonesia A dan B ternyata trending di media Malaysia. Jika PSSI tidak segera melangkah, wacana terobosan skuad Garuda A dan B akan segera diadopsi Malaysia, dengan julukan Harimau Malaya A dan B. Thailand dan Vietnam kembali dikhawatirkan dengan kekuatan baru Indonesia, mereka sudah terpuruk di kualifikasi piala dunia, dan kembali khawatir akan terpuruk di piala AFF sebab Indonesia. Sebelum kita membahas, mohon untuk disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. POS STI misalnya minta 100 pemain diaspora lagi, PSSI siap menyanggupi? Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Dua kali sebelas di tim senior, tiga kali sebelas di tim U22, empat kali sebelas di U20, dan lima kali sebelas di U17. 150 ini menjadi tadi roda, mesin yang silih berganti. Kenapa? Dari lima kali sebelas yang U17, bukan berarti lima puluh lima pemain langsung masuk tim senior, mungkin sepuluh, mungkin lima. Yang lainnya gagal. Artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain sekang di luar negeri. Sebelumnya, wacana timnas Indonesia yang berencana akan membagi timnas Indonesia menjadi dua kelompok, skuad Garuda A dan B. Wacana tersebut, rupanya trending topik di media Malaysia. Malaysia diminta ikuti langkah cerdas yang akan dilakukan Indonesia. Semakin ke sini derajat piala AFF yang kini berubah nama menjadi ASEAN Cup semakin tergerus. Dulu piala AFF bahkan hampir selalu dinanti penduduk Asia Tenggara, namun kini pagelaran ASEAN Cup bahkan tidak menjadi prioritas dari sebagian negara anggotanya. Yang mana hal itu disebabkan oleh, begitu cepatnya perkembangan sepak bola negara Asia Tenggara, yang kini mulai memasuki level baru, yakni piala Asia. Oleh sebab itulah, kini sepak bola Indonesia, saling bahu-membahu mulai memikirkan wacana untuk membagi timnas Indonesia menjadi dua hingga tiga kelompok. Yang mana nantinya, kelompok terbawah akan menjalani trial atau pertandingan training debutnya bersama timnas. Salah satu ajang yang akan menjadi batu loncatan para pemain potensial adalah, pagelaran ASEAN Cup dan SEA Games. Untuk saat ini, PSSI berfokus untuk langkah timnas Indonesia di persaingan kualifikasi piala dunia. Yang mana, tinggal menunggu hari. Skuad Garuda akan berhadapan dengan timnas Jepang dan Arab Saudi. Dari dua pertandingan tersebut, PSSI dan Sintayong bersepakat mengusung target empat poin. Satu poin saat melawan Jepang, dan tiga poin selanjutnya saat melawan Arab Saudi di gelora Bung Karno. Bahkan untuk mengenatap piala AFF, PSSI bersama Sintayong belum memikirkan sama sekali perihal skuad yang akan dipanggil untuk tampil di piala AFF. Namun, besar kemungkinan, PSSI bersama Sintayong akan menggunakan pemain full dari Liga 1. Yang mana, di turnamen piala AFF itu juga, kesempatan bagi Sintayong untuk melihat gambaran pemain yang layak untuk jadi pemain pelapis di skuad Inti Great A nantinya. Dari pandangan yang dianggap sangat positif itu, timnas Malaysia ternyata juga mulai memikirkan apa yang sedang dipikirkan timnas Indonesia. Bagi media Malaysia, apa yang sedang direncanakan Indonesia, itu terobosan yang sangat brilian. Selain memberi kesempatan sebanyak mungkin pemain potensial untuk mengembangkan kemampuannya. Yang mana selama ini, banyak pemain yang sebetulnya memiliki kualitas, namun tidak mendapat kesempatan. Di sisi lain, akan menciptakan persaingan ketat setiap pemain secara sehat. Oleh karena itu, timnas Malaysia pun diminta meniru rencana yang sedang diwacanakan proyek timnas Indonesia. Media Malaysia berharap, agar segera merealisasikan langkah itu, agar Malaysia tidak ketinggalan terlalu jauh dari negara kuat Asia Tenggara lainnya. Yang mana langkah itu juga berpotensi ditiru negara lain di ASEAN. Selain itu, terobosan itu sangat baik untuk melahirkan serta menambah jumlah stok pemain potensial dan berkualitas. Untuk menjadi pengganti serta mengantisipasi pemain utama jika mendapat halangan. Dengan menjadikan ajang ASEAN Cup, sebagai laga training bagi para pemain U20 dan U23 Malaysia. Dengan sendirinya persaingan serta kualitas para pemain akan semakin meningkat. Jadwal pertandingan timnas Indonesia di bulan Mei ini begitu padat. Baru-baru ini, drawing piala AFF sudah dilaksanakan. Yang mana timnas Indonesia tergabung di grup B yang diisi oleh Indonesia, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Mengingat jadwal timnas Indonesia yang begitu padat, antara kualifikasi piala dunia dan turnamen piala AFF hanya berselang 5 hari. Selain dari itu, piala AFF bukanlah merupakan kalender FIFA. Dan tentunya hal itu akan mempersulit Sintayong dalam pemanggilan sejumlah pemain abroad, serta beberapa pemain berkualitas lainnya. Dari situlah Sintayong juga tidak begitu memikirkan terlalu berlebih untuk ajang piala AFF. Yang mana turnamen itu juga tidak menjadi prioritas PSSI bersama Sintayong. Namun ada sisi baik dari situasi itu. Dalam sebuah wacana, Sintayong diharap untuk membagi timnas Indonesia menjadi dua kelompok, timnas A dan timnas B. Yang mana nanti kedua kelompok tersebut bisa saling berkolaborasi dan juga bisa berpisah, tergantung kebutuhan pelatih dan turnamen. Untuk timnas Indonesia A, diproyeksikan untuk melakoni sejumlah ajang internasional seperti kualifikasi piala dunia, dan pertandingan resmi FIFA lainnya untuk mengejar peningkatan rangking FIFA. Agar bisa berada di level sekuata, tentu harus melalui berbagai seleksi dan pertimbangan ketat lainnya, dibutuhkan pemain yang berkualitas tinggi, fisik yang prima dengan mental juara, serta memiliki visi bermain secara tim yang baik. Untuk timnas Indonesia B sendiri, bisa diproyeksikan sebagai tim yang akan menatap turnamen piala AFF. Tujuan dari kompetisi se-Asia Tenggara tersebut, bisa sebagai ajang training setiap pemain potensial, menjadi langkah awal untuk kenaikan level, yang mana dengan kerapnya mereka tampil bertanding. Hal itu juga sebagai langkah positif untuk mengasah mental dan skill para pemain, serta ajang pembuktian untuk memperlihatkan kemampuan dan gambaran para pemain. Mereka diberi kesempatan dan pada akhirnya akan mengerucut, agar dapat menembus skuad timnas A dengan target yang lebih besar. Gagasan positif serta masukan banyak pihak, seperti masukan para supporter dan netizen yang memiliki pemikiran berkembang, melalui tayangan Yeteril dari wacana yang positif ini. Sejumlah pemain mulai mencuat, salah satu nama yang paling banyak disorot yakni Stefano Lilipali, banyak pihak yang berharap agar Sintayong membagi skuad Garuda menjadi dua bagian, yang mana nanti tim B, dikhususkan bagi para pemain yang sejatinya memiliki kualitas, mereka diberi kesempatan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan serta visi bermain mereka. Selain Stefano Lilipali, ada nama Sadir Ramdhani, Evan Dimas, Diego Michel dan beberapa nama lainnya. Para pencetus langkah ini sangat diharapkan agar PSSI dan pelatih terkait dapat segera membentuk tim dan direalisasikan, banyak yang mengharapkan agar mereka semua diberi kesempatan melalui timnas B di ajang seperti piala AFF, SEA Game dan ajang pertandingan uji coba lainnya. Semoga dengan wacana yang dianggap positif tersebut, akan semakin banyak menciptakan para pemain potensial lainnya yang nantinya akan disaring, agar mereka dapat menembus skuad inti timnas Indonesia grade A. Pelatih asal Jepang Masatada Ishi sempat memberikan pernyataannya soal timnas Indonesia. Pelatih asal Jepang Masatada Ishi, yang kini menjadi pelatih timnas Thailand, berkomentar soal timnas Indonesia Asuhan Sintayong. Komentar pelatih Thailand tersebut diungkapkan sebagai respon hasil pengundian grup di piala AFF 2024. Thailand memang tidak satu grup dan tidak bertemu secara langsung dengan Indonesia dalam babak grup piala AFF 2024. Namun sang pelatih justru sudah menunjukkan kekhawatirannya dengan skuad asuhan Sintayong. Timnas Indonesia berada di grup B yang bisa dikatakan grup paling berat, yang mana sejumlah negara kuat Asia Tenggara berada di satu grup, Indonesia kembali tergabung bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sedangkan Thailand sendiri berada di grup A yang jauh lebih mudah, Thailand tergabung bersama Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak kualifikasi antara Timur Leste atau Brunei Darussalam. Bahkan media Thailand sebelumnya juga mengatakan, keuntungan Thailand tidak berada satu grup dengan salah satu antara Indonesia atau Vietnam. Media Thailand mengaku, jauh lebih mudah berhadapan dengan Malaysia daripada harus bertemu Indonesia atau Vietnam. Tidak hanya media Thailand, bahkan media Vietnam Soha juga mengatakan tentang pandangan pelatih Thailand asal Jepang tersebut, soal kekuatan Timnas Indonesia saat ini yang begitu mengkhawatirkan para lawannya. Itulah kutipan media Malaysia, yang juga mendapat banyak apresiasi yang begitu tinggi para netizen Malaysia. Akankah pencetus wacana dari Yeteril, yang semakin diperkuat serta diapresiasi jutaan supporter dan netizen Indonesia, justru didahului Malaysia, begitu kuat dan super powernya peran netizen Indonesia, diharap mampu mendorong keinginan PSSI dan Sintayong, atau pelatih yang terkait. Untuk itu, silahkan Anda share dan memberi komentar positif sebanyak mungkin, agar berita ini semakin diperhatikan pihak PSSI untuk mempertimbangkan isi dari berita ini. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silahkan Anda subscribe channel Yeteril ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by Yeteril.